Jadi ibaratnya itu kalau kata almarhum Kehasi Muzadi, wali Songo itu sudah bersusah payah menjadikan orang kafir jadi muslim. Tiba-tiba datang wali-wali jaman sekarang yang sudah muslim jadi kafir. Uniknya di Indonesia itu kan tidak ada satu persoalan yang bisa kita sesekan dengan tuntas tadi itu. Dan semua persoalan menjadi sangat komplikasi, kompleks. Seperti misalnya, katakanlah isu radikal, radikalisme. Di periode kedua Pak Jokowi itu kan rame mau menghantam kelompok radikal. Tapi jadi kebingungan yang disebut radikal itu apa? Apakah yang radikal itu adalah orang yang pakai telanat cingkrang, kemudian jenggotan, pakai cadar, atau jidatnya hitam? Apa itu disebut radikal? Nah, ada menteri yang mengatakan itu. Ya, menteri sebelumnya. Ya, sebelumnya misalnya gitu. Nah, akhirnya menjadi persoalan. Saya satu mencoba memberikan penjelasan bahwa yang disebut radikal itu ada tiga. Yang pertama itu adalah kelompok takfiri, yaitu orang yang gemar mengkafirkan orang lain. Yang berbeda dengan dia adalah kafir gitu. Jadi ibaratnya itu kalau kata almarhum K.H. Simuzadi, wali Songo itu, Bang Akbar, sudah berusaha payah menjadikan orang kafir jadi muslim. Tiba-tiba datang wali-wali zaman sekarang yang sudah muslim jadi kafir. Barik lagi gitu kan. Sama gak gitu? Kembali ke titik nol ya. Kembali titik nol, nol gitu. Padahal yang wali Songo udah capek-capek dulu mengislamkan kita. Kita sekarang udah islam di kafirkan lagi gitu. Atau diskusi dikit di medsos ditanya, apakah anda muslim? Begitu kan. Sehingga sempat muncul di medsos kemarin itu kan. Apakah anda muslim? Kemudian kita tanya balik, apakah anda petugas sensus? Gitu kan. Misalnya gitu. Nah jadi orang gamau sekali. Nah ini benih-benih takfiri. Ini kelompok radikal dalam keyakinan. Oke. Mungkin penampilannya tidak radikal. Tapi dia radikal dalam keyakinan tadi. Menganggap diri dia paling benar, dia pemilik surga. Yang kedua itu adalah kelompok radikal. Lanjutannya. Ada yang orang cukup sampai di situ. Ada yang lanjutannya. Karena Bang Akbar itu kafir, dinyatakan kafir, maka halal darahnya. Boleh saya bunuh. Nah ini sudah radikal, yang dalam bentuk tindakan. Karena dia sudah mau membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Ini banyak. Dan tidak bisa didiamkan. Nah yang ketiga adalah radikal dalam bentuk ideologi. Itu mau mengubah dasar negara. Nah itu batasan yang saya berikan. Jadi bukan dalam bentuk yang karikaturis gitu ya. Karena kan yang tadi itu yang pakaiannya, yang hanya karena celana cingkrak, karena apa, segala macem gitu. Dengan batasan seperti itu, maka jadi jelas. Nah problemnya adalah, pemerintah ketika menangani kelompok radikal itu, menganggap ini bukan pertarungan ideologi, tapi pertarungan politik. Yang kalau menjelang pilkada atau pilpres, bisa kita ranggul kembali. Itu dia. Maka jadi problem elektorat. Menjadi persona elektoral? Elektoral. Meninggalkan substansi yang sejak dari awal, capek-capek kita berdebatkan gitu ya. Betul. Akhirnya yang pernah terjadi, di lapangan, di medsos, di lapangan banser apel kebangsaan, di medsos kita berdiskusi, berdebat, sampai capek, eh ternyata pejabat menerima kelompok-kelompok itu cipika-cipiki. Misalnya. Nah, atau mereka sudah dinyatakan tersangka, tapi nggak pernah ada proses berikutnya. Oke. Misalnya, di belakang lain diselesaikan, di apa segala macem gitu. Atau ternyata, kodam atau poldam mana, ternyata mengundang mereka para penceramah itu. Oke. Misalnya gitu. Nah, bukan hanya sekedar merangkul, tapi malah menyediakan panggung-panggung untuk mereka gitu. Nah, ini saya kira jadi problem. Karena pendekatannya, pendekatan politik tadi itu. Nah, jadi... Jadi, negara kelihatan menjadi ragu. Salah satu faktornya adalah faktor elektoral tadi. Elektoral? Iya. Atau misalnya, di tingkat nasional, mereka bisa bersikap tegas. Di tingkat terakh, mereka koalisi. Karena di daerah tertentu, tidak bisa memenangkan pilkada, kalau tidak berkoalisi dengan kelompok perusahaan ini. Kelompok H. Nah, ini jadi problem kita. Akhirnya. Sudah politik, problem elektoral, dan di sebagian pihak, ini juga dianggap sebuah proyek. Begitu kan. Proyek deradikalisasi itu besar, Bang. Nah, ini jadi panjang urusannya gitu. Nah, kemudian juga ada apa yang disebut sebagai, apa namanya, kalkulasi-kalkulasi, gitu ya. Kalkulasi-kalkulasi untuk jualan emosi umat. Seperti apa itu? Ya. Misalnya, ada radikal kanan, radikal kira, ada radikal tengah. Radikal yang merasa paling NKRI, paling bineka tunggal IK, gitu ya. Ultranasionalism. Nah, ini yang berbahaya. Tidak suka dengan asing, gitu kan. Tapi suka dengan aseng, misalnya begitu kan. Nah, atau balikan, ada juga tidak suka asing-asing, begitu. Nah, ini Ultranasionalism. Ini yang kemudian juga menjadi radikal. Dan ini problem kita. Ini problem juga, saya. Nah, terus ada lagi yang kemudian memainkan jualan emosi umat. Ya, misalnya, kena tahu ingin menggolkan satu program, satu apa, satu rancangan undang-undang, atau apa, tidak bisa didukung, kecuali memainkan isu radikalisme. Dibuatlah, misalnya KPK, ada Taliban, misalnya. Terus ada, dibuatlah tes wawasan kebangsaan yang bertanya, pilih agama, atau pilih Macasila. Pertanyaan saja sudah salah, gitu kan. Sekarang kan mempertentangkan agama dengan Macasila. Atau bisa baca doa kunut, atau tidak, seterusnya, gitu kan. Nah, ini yang juga menurut saya harus kita akui jadi persoalan. Saya termasuk orang yang berdiri melawan gerakan radikalisme, mengubah ideologi negara. Saya bikin buku Islam Yassila Fahno, saya melawan teman-teman Hizbut Tahrir dengan program Hilafahnya, yang mengubah Pancasila 1945. Isu politisasi agama yang dimainkan dengan kedua belah pihak ini, yang menjadi persoalan semakin kompleksan di akhirnya. Lantas siapa yang harus memberikan sebuah garis batas tentang apakah seseorang melewati pagar atau tidak pada konteks seperti itu? Seluruhnya kan negara. Harusnya negara. Tapi? Nah, tapi masalahnya, yang disebut negara itu sekarang siapa sih, Bang? Seluruh? Apa lembaga-lembaga negara yang mendapat mandat dari konstitusi? Nah, itu yang jadi masalah, kan begitu. Ketika kemudian presiden misalnya menyatakan tegas, representasi negara, tapi kemudian ada menteri representasi negara juga yang kemudian mengakomodir atau bertemu dengan pihak-pihak itu misalnya. Terus menteri A bilang harus tegas, menteri B bilang loh, ini kan juga bangsa kita sendiri, mau merangkul, segala macam. Nah, jadi yang disebut negara yang mana akhirnya? Kodam yang mengundang tadi, apakah kemudian itu bukan bagian negara? Atau misalnya ASN-ASN terlibat, katakanlah sekarang Hizbut Tahrir dan FPI yang sudah dihizbut Tahrir dibubarkan, FPI tidak diperpanjang izinnya. Pertanyaannya, anggota-anggota mereka mau dikemanakan? Oke, menarik. Nah, kita tidak mau seperti order baru ketika mereka, ketika PKI, anak cucu di PKI-kan, tidak jelas gitu ya, sehingga disebut guilt by association, bahkan tetangganya saja pun juga kena gitu kan. Karena itu ada litsus dulu kan, kita kan tidak mau juga seperti itu di masa reformasi, di masa demokrasi itu. Tapi pada saat yang sama, pemerintah merata tugasnya selesai ketika sudah membubarkan. Tapi mereka dibiarkan kemana-mana, tidak dibina lagi. Dan kemudian menjadi api dalam sekam. Api dalam sekam. Mereka tinggal berganti kulit dan kegiatan masih di mana-mana, bulletin Jumatnya masih ada di mana-mana, mereka, ustad-ustadnya masih berkeliaran, ASNnya masih ada, Nah ini gimana sebetulnya kita meletakkan posisi negara gitu kan? Menjadi agak sulit bagi saya untuk bersikap pada poin ini, karena seperti yang kita tahu bahwa kalau ternyata ujung-ujungnya adalah problem elektoral, maka kita tidak akan bisa keluar dari siklus yang membingungkan ini, tidak akan bisa keluar dari problem menahun ini. So, gimana, bagaimana kita harus menyelesaikannya? Jadi kalau menurut saya, kebalik lagi kepada tadi strategi kebudayaan. Oke. Dan memang ini butuh waktu. Kenapa? Karena kan sudah dibiarkan sekian lama. Persoal-persoalan ini. Tadi kita sudah bahas yang dibawa karpet, persoalan yang belum selesai. Ya ada kalkulasi-kalkulasi politik, problem elektoral, segala macem. Ini memang harus ini. Saya kasih contoh strategi kebudayaan. Jadi ada film animasi, yang katanya dibuat oleh para pendukung HTI. Ada Nusa dan Tara, misalnya. Nah, kita ban. Dilarang tidak boleh. Tidak boleh beredar di bioskop, segala macem, begitu kan. Tapi di Youtube orang masih bisa nonton, segala macem, begitu kan. Melarang mereka itu satu hal. Tetapi orang akan tetap cari. Apalagi karena ternyata film serinya bagus. Oke. Nah, yang kita bisa lakukan strategi kebudayaan adalah kita buat film-film serupa yang lebih baik. Saya dengar Anda punya material untuk itu. Kenapa belum dibikin? Nah, jadi kita punya buku Islamnya Silavano. Saya buat cerita tentang sejarah khilafah masa lalu, yang baik dan yang buruk kita ceritakan dengan tuntas di sana. Sementara kelompok pejuang khilafah itu kan hanya cerita yang baik-baik tentang khilafah. Nah, sementara kalau buku saya itu apa adanya? Jadi kan cermin sejarah. Yang baik itu ya kita ambil intisarinya, yang jelek yang jangan kita ikuti. Nah, itu kan bisa dijadikan bahan untuk membuat film animasi. Makanya, kalau bisa ditawarkan kepada pemerintah, Prof. Anda kan dekat dengan banyak menteri, Pak Prof Mahfud juga sering ada berdiskusi. Saya rasa ide-ide seperti itu bisa. Ya, mudah-mudahan lewat acara Akbar Faisal Uncensored ini. Ya, saya akan sampaikan sama Pak Prof Mahfud, Pak Menko. Karena menurut saya, itu ide yang bagus. Tidak bisa kita hanya melarang saja. Betul. Hadapi dengan skenario dan strategi yang sama pula. Dan bukan cuma itu. Sekarang itu orang generasi milenial, 69 persen generasi milenial, 2024 nanti kan pemilihnya adalah generasi milenial. Itu belajar kan sekarang sudah lewat platform, digital platform. Dari mana mereka belajar akhlak sekarang, relasi dengan kawan, dengan guru, dengan orang tua, segala macam, itu kan sudah lewat gadget mereka. Maka perlu juga ada film-film animasi yang bicara tentang akhlak, kalau revolusi mentalnya Pak Jokowi itu. Begini loh, apa namanya, berhubungan dengan orang tua, dengan tetangga, begini loh menyesalkan berbagai perbedaan pendapat, begini loh menyesalkan perbedaan konflik. Bagaimana kita menghargai orang lain, sehingga tidak mudah tersinggung seperti yang tadi kita bahas. Itu kan kalau dibuat dalam bentuk film-film animasi. Saya setuju. Nah, ke depannya, anak-anak yang sekarang belajar dari gadget itu, itu akan menonton. Kenapa? Ya. Nah, tapi kalau itu kita tidak lakukan, ya tertinggal lagi. Tertinggal lagi. Salah lagi. Salah lagi kita. Assalamualan. 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 Terima kasih.